Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nalfir Daus Sebagai supervisor di PT Raja Sukses Propertindo Saya disini di dunia marketing sudah lumayan lama Di dalam dunia marketing itu Ada yang dinamakan bernegosiasi Sebagai seorang marketing itu sangat penting banget Bisa memahamin apa itu negosiasi Dan cara bernegosiasi yang baik itu seperti apa Karena itu modal penting juga sebagai seorang marketing Di samping kita harus belajar yang dinamakan product knowledge Cara bernegosiasi itu sangat penting juga harus kita kuasai sebagai seorang marketing Karena itu bisa untuk senjata kita Biar mencapai hasil dan tujuan yang kita inginkan Kenapa seorang marketing itu sangat penting Memahamin langkah-langkah untuk bernegosiasi Nah disini saya akan share 6 langkah bernegosiasi yang baik Supaya pada saat kita negosiasi dengan konsumen Ataupun ambasador Ataupun dengan pihak lain Itu bisa mencapai tujuan yang sama Dan hasil yang kita inginkan itu hasil yang baik Nah yang pertama Yang harus kita siapkan itu adalah Tempat Nah tempat negosiasi ini juga Tempat ataupun waktu Itu juga harus kita pahamin Nah disini Dalam mencari tempat itu Kita harus lihat situasi dulu Konsumen ini ataupun ambasador ini Orangnya seperti apa Apa senang bergaul Atau senang di tempat yang formal Ataupun yang gak formal Itu kita harus pahamin Dan waktunya pun kita harus tepat Biar negosiasi ini berjalan dengan baik Itu sangat penting juga waktu dan tempat Nah yang kedua Itu tahap diskusi Nah setelah tempat yang bagus Waktu yang cocok Nah itu tahap kita lakukan diskusi Setelah kita lakukan diskusi Langkah selanjutnya Langkah yang ketiga Yaitu kita klarifikasi tujuan Nah kita ceritakan dulu Kita klarifikasi Tujuan kita bernegosiasi ini apa Hasil yang kita dapatkan apa Dan mereka yang mendapatkan pun apa hasilnya Nah itu harus kita klarifikasi Harus kita sampaikan Nah ini benar-benar harus Klarifikasi tujuan kita ini Harus detail Jangan sampai ada yang Dirugikan Dalam hal Tujuan yang Ingin kita capai bersama Nah yang keempat Yang keempat itu Langkah selanjutnya Yaitu win-win solution Nah apa sih yang dinamakan Win-win solution itu Nah win-win solution ini Seperti Kepada saat kita bernegosiasi Kita untung Yang kita ajak bernegosiasi pun Akan mendapatkan keuntungan Ataupun hal yang baik Yang mereka dapatkan Itu bisa dinamakan dengan Win-win solution Nah disini harus benar-benar Kita pahamin Tujuan tadi Nah agar mencapai Yang dinamakan tadi Win-win solution Nah Yang kelima Itu buat perjanjian Nah disamping buat perjanjian ini Itu kita harus Selain membabarkan Tadi Tujuan kita Terus Win-win solution kita Apa yang mereka dapatkan Nah disini kita juga harus perjanjian Perjanjian itu dinamakan dengan Ataupun Hal yang ingin Kita capai bersama ini Apa yang harus kita lakukan Seperti Misal Barang-barang untuk Mencapai hal yang ini Harus ada perjanjian Yang mengikat kita Biar kita itu Sama-sama melakukan hal yang Menguntungkan Bagi kita Ataupun yang lain Ataupun pihak yang kita Ajak bernegosiasi Nah itu ya teman-temannya Yang kelima Nah yang keenam Itu Merealisikan hasil perjanjian Nah ini harus benar-benar Kita realisasikan Di atas perjanjian tadi Itu harus benar-benar Kita sama-sama Lakukan Nah biar Mencapai Hasil Ataupun tujuan Yang Saling Menguntungkan Nah itu bisa disebutkan Negosiasi kita itu Itu negosiasi yang baik Nah belum tentu negosiasi ini Yang berhasil Nah itu Sebelum negosiasi ini Kita lakukan Makanya tadi harus ada Perjanjian Nah di samping Perjanjian itu Untuk Melakukan Negosiasi ini Agar Tujuannya Dan hasilnya itu pun Akan kita dapatkan Nah itulah ya teman-teman Yang harus kita Pahamin Langkah-langkah Untuk bernegosiasi Karena bernegosiasi ini Sangat penting Untuk menunjang kita Kedepannya Apalagi kita sebagai Seorang marketing Ini sangat penting banget Memahami Yang dinamakan Dengan bernegosiasi Oke teman-teman Itu yang bisa Saya sampaikan Kalau ada kata-kata Yang salah Saya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih